Kita beralih ke berita kriminal. Lantaran terjerat hutang judi online, seorang karyawan pabrik triplek terpaksa mengedarkan pil koplo untuk menutupi hutangnya. Oka Pernomo, warga desa Sido Mulyo, kecamatan Silo Jember, diamankan polisi. Usai kedapatan melakukan transaksi penjualan pil koplo di wilayah kecamatan Kalibaru. Anggota reskrim polsai Kalibaru berhasil membekuk pengedar pil koplo yang kedapatan melakukan transaksi di wilayah kecamatan Kalibaru. Pelaku diduga sudah tiga bulan menjalankan bisnis penjualan pil koplo tersebut dengan target kalangan karyawan pabrik dan teman dekatnya. Selain mengamankan seorang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pil koplo sebanyak 2.700 butir, satu unit handphone dan uang tunai yang diduga hasil transaksi penjualan pil koplo sebesar 200 ribu rupiah. Ia menyebut sengaja melakukan bisnis tersebut lantaran terjebak hutang pihutang akibat bermain judi online. Guna menutupi hutangnya itu pelaku nekat berjualan pil koplo kepada teman dekat dan juga sesama buru pabrik. Sementara itu, Pak Polsai Kalibaru AKP Abdul Jabar mengatakan saat ini pelaku menjalani penyidikan di Polsai Kalibaru guna mempertahujabkan perbuatannya tersebut. Selain mengedarkan, pelaku juga sering mengkonsumsi pil koplo tersebut. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat Pasal 196 Subsider 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pelaku juga diancam maksimal 15 tahun hukuman penjara. Gerida Herbayu, Nasional TV, melaporkan.